Halo Sobat Bakuantam, tak cuma serangan besar-besaran ke supermarket terbesar di Kharkiv, Rusia juga melancarkan serangan ke Bandara Zaporohye. Serangan rudal yang dikonfirmasi diluncurkan pada siang hari ini, menghancurkan fasilitas di Bandara Zaporohye yang kabarnya digunakan oleh militer Ukraina. Yang Anda lihat dalam foto-foto dan video ini, bagaimana kerusakan yang cukup dahsyat pada bandara terpenting di Zaporohye. Mengenai serangan lainnya, pada malam tanggal 26 Mei militer, Rusia memang melancarkan serangan gabungan besar-besaran terhadap fasilitas militer Ukraina di seluruh Ukraina. Secara total, militer Ukraina di wilayah belakang mengalami setidaknya dua gelombang serangan besar-besaran. Serangan dilaporkan dimulai sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Gelombang pertama serangan drone menyasar wilayah barat tengah dan juga bagian selatan. UFI Geran Rusia menghancurkan beberapa sasaran di wilayah Vinitsya, Zitomir, Klemenski, Poltava, Cerkasi, dan Odessa. Sementara rudal jelajah yang diluncurkan oleh pesawat TU-95 dan TU-22M3 serta MiG-31 dengan menggunakan rudal Kinzal kabarnya menghantam wilayah Klemenski, Vinitsya, Zitomir, Ternopil, Kirovgrad, Ivano-France-Kivs, dan juga ibu kota Kiev. Salah satu sasaran yang kabarnya terkena adalah lapangan terbang militer Strato Konstantinov di dekat kota Kmeniltski. Lapangan terbang Strato Konstantinov tempat brigad penerbang taktis ke-7 Angkatan Udara Ukraina. Dan juga kabarnya lapangan terbang ini merupakan markas para pembawa rudal jelajah Storm Shadow atau Sculpt dan menjadi sasaran serangan paling hebat kemarin malam. Lapangan ini pun dilaporkan mengalami kerusakan para. Dan juga menurut laporan yang belum dikonfirmasi target yang diserang besar-besaran tadi malam adalah lapangan terbang Ivano-France-Kivs tempat markas brigad penerbang taktis ke-114 Angkatan Udara Ukraina serta lapangan terbang Vinitsya tempat markas brigad transportasi ke-456 dan lapangan terbang Vinitsya ini sebelumnya mengalami beberapa kali serangan hebat. Sepertinya kalau kita lihat dari serangan-serangan tersebut sepertinya anak buah Vladimir Putin al-Moskowi mulai mengintensifkan serangan pada lapangan dan juga fasilitas udara. Ya mungkin saja tujuannya untuk mencegah fasilitas atau hangar-hangar bandara ini dijadikan markas jet tempur F-16 sebentar lagi akan masuk ke Medan Laga. Ketepan seboinya Rusia masukin aja bos F-16 Bagaimana menurut kalian mengenai berita serangan di Bandara Zaporo dan juga banyak fasilitas udara Ukraina yang kena ini? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah. Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah